Biasa aja tuh makanya badannya jangan digedein Hati-hati Tuh Dan Segar banget Dan Mantepin olma Segar Atoh Udah lama pisah nih Emang gak ajakin Sadayana main ke muara sungai Kangen juga kan main lumpur sambil nyari berbagai bahan makanan Dari kerang, ikan, hingga kepiting Lihat Sadayana, lumpurnya dalam banget nih Sekali injak kaki bisa terperosok Dan untuk mengeluarkan kaki dari lumpur seperti ini teh butuh tenaga ekstra Jadi kegunaan daun nipah ini buat bikin jalan Langsung ajaknya berlumpur ini dalam banget Tapi juga segini nih Apa seluput ya kaya? Segini nih Dalem banget nih Ayo A Ayo A Daun nipah ini mau emak jadikan alas Habis lumpurnya dalam banget ui Kalo pake daun nipah ini kan kaki emak jadi gak masuk ke dalam lumpur Kreatif kan emak Tuh Lihat kameramen kan? Bapak itu apa? Jangan-jangan situ Udah dibuatin jalan sama bapak Biar gampang berburunya emak mau bagi tugas nih Bapak cari ikan emak cari kerang-kerangan sementara Adani berburu kepiting Semoga hasil tangkapan hari ini memuaskan ya Aminin atuh sadayana Kerang-kerangan ya Mulai susu tumpeng Yang banyak Ya mudah-mudahan kita dapat semuanya ya Bapak mau siap mau berangkat? Ya saya mau berangkat ya Lihat tuh sadayana Dimana-mana teh lumpur semua Nah di beberapa tempat bahkan banyak lubang sarang hewan bercapit alias kepiting Biasanya kepiting selalu menggali lubang sebagai tempat berlindung dan sering terlihat di sekitar sarangnya ini Gunakan bambu atau alat apapun untuk mengetahui keberadaan kepitingnya ya Banyak lalu Iya kamu udah pulang Tidak 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 sekepun Tidak sekepun Kamu kurang beruntung ngerti Tuh Tidak Lumayan Tutuknya ada Susuh ada Tumpengnya ada Susuh kecilnya ada Komplit Tapi ini jeruk banget Sekarang Mbak susul Bapak aja deh Mau lihat hasil tangkapan Bapak Aduh sadayana lumpurnya licin dan dalam banget nih Kaki emas sampai terprosok ke dalam lumpur dan sulit untuk berdiri Aduh 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 di sini terkelahkan kalian mah Uluh, ternyata yang diinjeka meramen teh buah dahon bukan kepiting kita semua di prank buah dahon ini asik tangkapan ikan bapak lumayan banyak sedaya nak emang gak mau kalah juga nih dani, dapet mana kamu mana dapetnya dani pak ini ikan apa aja pak, campur ya campur sama belanak belanak, iya ada udang ada boboso udah ah, cuci dulu ini sama nanti tinggal makan aja lah udah gak dapet kamu udah satu yuk cuci yuk sebelum diolah, semua hasil tangkapan kita cuci bersih dulu ya sadaya nak Alhamdulillah di daerah sinitai banyak sumber mata air jadi emang gak bingung cari air buat mencuci hasil tangkapannya hasil tangkapan sengaja emang tusuk di bambu supaya lebih mudah dan matang merata saat dibakar nanti udangnya mulai matang nih warnanya udah kemerah-merahan nih, udah matang iya pak ini juga udah nih udah siap-siap pak ini semua kecap sini pak, sini pak sini aja pak atas wah, nyam-nyam-nyam-nyam seder banget nih sadaya nak ayo pak, kita makan pak ayo silahil malahim cacau, sambal enak banget nih segar hmm, rasanya gurih raus pisan ayo makan sambil dikelilingi pohon-pohon kayak gini teh emang makin sedap kalau barang-barang ya mantap surantap ayo jangan ketinggalan atuh kerangnya ini namanya kerang susu tumpeng sadaya nak walaupun dibukanya agak susah tapi rasanya hmm, enak banget gulih banget sadayana, abis makan hasil buluan di mora sungai emak mau ngajak sadayana buat unboxing alias bongkar-bongkar tasnya ada nih yang selalu dibawa kemana-mana sekarang aku mau buka-buka mau adul-adul apa aja isinya saya mau unboxing boleh ya ayah? boleh sekarang aku dilepas itu paksa tadi sekarang aku mau buka ya apa aja isinya atuh isinya ternyata peralatan keselamatan dasar sadayana nah, jadi ini dia isinya ini selalu penting banget apalagi ini paling penting nih kalau kita masuk hutan takutnya ada yang terluka buka ya tuh, ini komplit banget kan ini pasti selalu ada nih bawa buat jaga-jaga lokasi pencarian makan banyak di alam bebas kotak P3K ini penting pisang untuk selalu dibawa misalnya ada yang luka ketika di tengah hutan isi di dalam kotak P3K ini bisa digunakan sebagai penanganan darurat ada obat apa itu? alkohol kapas pembalut pembalut pemban satu lagi adul-adul apa ini ak? itu ada menitannya itu menit apa? awas ini teh namanya survival kit atau alat-alat dasar untuk bertahan hidup di alam dalam satu kotak biasanya ada kompas pemantik api senter pisau kecil gergaji kawat dan peluit walau jarang dipakai peralatan ini teh wajib membawa kemana-mana selama berburu kalau ini namanya pemantik api Sadayana gunanya untuk menyalakan api melalui percikan yang mengenai serutan logam ini ini hensitizer hensitizer kalau buat apa-apa pasti buat bau badan sebelum makan biasanya pakai hensitizer 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 sadayana asik bener atu naik cator alias beca motor hensitizer mumpung cuaca lagi cerah emak mau jalan-jalan ke kebun ah cari buah pinginnya sih buahnya bakal emak rujak soalnya hari ini tiba-tiba emak nginam rujak yuk dan cari apa sih emak? pokoknya emak pengen rujak kita cari bahan-bahan rujak yuk hidam apa? kamu keren rujak? iya ini emak nginam dan enak sih emak panas-panas gini emak uu seder dan aduh adan ite gak bisa pelan-pelan apa ah? jalannya gak rata iya te bisa-bisa emak pusing nih nah ini dia dan kita udah nyampe emak mau ambil babal? babal 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 atau apa tuh? pengetol eh pengetol pengetol tong tolak tong tolak nangka atau babal kemana siapa yang suka makan buah nangka kalau nangka matang mah biasa tuh nah yang emak cari ini teh nangkanya masih bayi kalau di daerah emak nangka ini teh disebutnya babal atau tong tolang ukurannya hanya sebesar ibu jari orang dewasa rasanya teh rauh sepisan gak kalah sama nangka yang udah tua yang sangat-sangat muda sekali bukan muda lah tapi pentil mak nangka ini banyak tapi ini tuh enak banget kalau dibuat rujak yang gini mak iya cuma sedikit nih tong tolak yang emak bisa ambil di bawah pohon artinya emak dan adani bakal manjat pohon ini temang emak bisa kok tuh liat tong tolangnya udah pada menggoda untuk ma petik naik ya mak kamu naik ya dan mak naik yang ini kamu yang itu gak bepe kan yang ini apa ada yang itu ada banyak di atas hilang ini mak mudah mudah kan gak licin mak agak takut kau naik naik kayak gini enak yang punya emak enak yang sama punya liat yang ini untungnya pohon yang emak panjat ini batangnya tumbuh miring jadi gampil di panjatnya tapi meski mudah yang namanya manjat pohon mesti hati-hati banget atuh tuh bener kan di atas siditeh lebih banyak tong tolang yang bisa emak petik ada juga nangka yang masih mudah Sadayana udah pada tau belum nangka butuh waktu antara 2 sampai 4 tahun untuk berbunga lalu dari mulai bunga sampai buahnya yang matang butuh waktu sekitar 8 bulan jadi emak mesti nunggu tahun depan nih untuk bisa panen tong tolang lagi seperti ini lama pisah dah ya alhamdulillah emak beruntung sekali bisa panen tong tolang saat lagi ngidam saking ngidamnya pengen ngerujak emak sampai bela-belain manjat pohon setinggi ini apalagi ada nih dan kameramen tuh lihat manjatnya sampai tinggi banget begitu hati-hati atuh tinggi pohon nangka umumnya antara 20 sampai 30 meter yang emak manjat ini cukup tinggi loh pohonnya tapi emak manjatnya cukup sampai disini aja takut gak bisa turun eits kalau tidak bisa manjat jangan coba-coba ya Sadayana sudah ah sudah lumayan banyak nih tong tolangnya kita petik sekarang kita mau turun dulu ya setiap habis manjat emak suka bingung cara turunnya malum aja namanya juga emak-emak alhamdulillah akhirnya emak turun dengan selamat oh iya waktu di atas pohon sebagian tong tolangnya emak jatuhkan ke bawah sekarang emak pungutin dulu ya yang berserakan disini tuh hijau sih emak jadi udah-udah gak ada kan udah yuk siap-siap kita rujak sama-sama ikutnya ngerujak ayo seperti biasa sebelum mulai masak emak cuci dulu bahan-bahan yang mau diolah untuk bumbunya emak gunakan cabai garam gula merah dan buah onjek supaya ada asem-asemnya cabainya sesuai selera aja ya setelah itu ditumbuk sampai halus ayo dan ini udah gak bisa habar emak dan keset sama pedasnya oh pokoknya campur aduk keset seger maklum ya kalau lagi ngidam biar kata buah rujaknya cuma pakai tong-tolang tapi rasanya nikmat pisang ngidamnya mak terpenuhi pengen petis babal tuh dan seger banget dan mantep inul mak panas begini segera tuh mau habis tinggal empat mak lima lima tong-tolang juga ada kasiatnya tuh vitamin C-nya tebaknya jadi bikin tubuh kepal dari penyakit walaupun tong-tolang ini anak nangka apa nangka yang paling muda nangka itu kan kekenannya banyak getahnya ini ini gak ada ya gak ada sadayana sekali-kali wajib nyoba atuh biar tahu nikmatnya makan rujak tong-tolang hahaha tuh rencananya hari ini si bapak panen pohon pisang hai hai sadayana kita ngolah makanan dari pisang lagi yuk tapi kali ini mah beda atuh unik pokoknya tuh ada di dan si bapak udah mau nebang pohon pisang pak ini pisang apa namanya pak bagus banget lempeneng lempeneng oh lempeneng kadi ya ngurutuhu kananak wah pisangnya bagus banget pak nah ada yang udah pernah makan pisang lampeneng atau malah jangan-jangan teh baru denger namanya sekarang jenis pisang ini teh asalnya dari pangandaran tempat tinggal emak besarnya memang mirip pisang tanduk ya pisang lampeneng mah dikenal wangi dan rasanya manis oh iya biasanya dipanen setelah masa tanam 11 bulan bagus-bagus kan pisangnya panjang-panjang lagi bapak pinter banget nanam pisangnya udah panen lagi tuh ayo bak hari ini masak apa pisang lampeneng ini mau-mah olah jadi makanan tradisional ya udah lama banget emak gak makan namanya urap pisang wah rasanya mah jangan ditanya raus pisang cara membuat urap pisang lampeneng sangat mudah pertama rebus dulu pisangnya selama 20 menitan airnya udah mendidih banget sekarang merebus pisangnya tuh merebusnya harus di air yang mendidih ya wah ngepas banget ini panci emak sama ukuran pisangnya hehehe tuh jadi berubah warnanya jadi hitam kecoklatan tuh udah ada yang mulai yang terbuka ini tandanya bentar lagi mau mateng tuh warna dalamnya kuning-kuning ini manis banget pasti rasanya tuh ini bener-bener udah tua tua banget ini pisangnya nah bentar lagi mateng nah bentar lagi mateng tuh pisangnya mau iris-iris dulu ya ini makanan jaman dulu sering banget dibikinin sama nenek kamu belum ada dani yang namanya urap teh identik sekali dengan kelapa parut ya nah urap pisang ini juga pakai kelapa parut nah kenapa parutnya mau emak tambahin garam biar gurih oh disatuin disatuin namanya juga urap atau disatuin anak zaman mau mah belum tentu tahu sama makanan ini dulu mah waktu emak kecil cemilannya ya urap pisang ini bahasa sundanya mah urap caw sudah jadi deh gampang banget kan ini sih disambil-sambil cuci piring sama nonton TV juga bisa tuh makanan ini sangat cocok buat menemani waktu kita bersantai apalagi kalau ditambah teh anget mantap surantap kok nama pakai daun alasnya pakai daun aja ya daun pisang lebih jadi lebih wow makanannya dari pohon pisang daunnya dari pohon pisang juga nyambahin dulu rasanya gimana manisnya pisang berpadu dengan gurihnya kelapa parut cocok pisang mau di desa ataupun di kota pisang mah selalu jadi buah pilihan gampang didapet harganya juga ramah di kantong makan langsung bisa diolah jadi macam-macam camilan juga bisa untuk nutrisinya jangan ditanya tuh yang pasti mah makan pisang bikin nambah energi jadi weh gak lemes badannya sok weh dihabisin dan pak ini pak ini udah lantung udah ya bunda ayo pak ikut mok bang abis di kebun kan capek balikin energinya dengan makan ura pisang ini mantap oi nas bakal lagi berkebun lagi dalam singkong sama ketela-tela nah bukan cuma buahnya aja yang bisa diolah jadi camilan bagian pelepah pisangnya juga bisa sadaya nak mungkin udah pernah denger yang namanya keripik pelepah pisang tapi udah pernah coba bikin di rumah belum nah mak ajarin deh hari ini bikinnya biar ngirit atuh bu ibu jangan apa-apa beli mulu pisang mah beda sama pohon buah lainnya atuh berbuahnya hanya satu kali dari pohon yang sama jadi kalau udah dipanen buahnya yang matang ya pohonnya harus ditambang kalau sama barudak mah batang pohonnya suka dijadikan mainan nah kalau sama emak ya dijadikan makanan atuh oh iya ini teh pohon pisang kepok jenis pisang yang buahnya lebih enak kalau diolah terlebih dahulu hari ini kita akan membuat keripik dari bagedong caw bagedor bagedor bagedong sih teh bagedor batang pohon caw batang pohon pisang dari mana ini ini beset beset ada 3 kali besetan cawnya nih ini masih udah masih muda pisang masih muda banget tapi gak apa-apalah kayaknya ini juga bisa untuk buat keripik besok eh besok hari ini batang pisang sebesar ini harus kita buka lapis demi lapisnya yang kita ambil kita bohongnya yang muda ini bagus nih ini tinggal dipilih tinggal dipilih dan nih bantuin nih lupas kulit pohon pisangnya nih oh siap iya yang ini ya iya bisa gak? nah kalau sudah begini tinggal potong deh bagian luarnya nah keluarin deh keahlian mengupas setipis mungkin jadi nanti yang tersisa hanya bagian berbentuk kotak-kotak ini emak yakin sadaya namah bisa melakukannya ini masih tebal kayaknya ya bisa tebal ya potong lagi aja nah kalau ini cukupan kalau tipis begini keripiknya nanti bakal lebih renyah oh iya pelepah pisang ini teh banyak mengandung getah kalau dimasak masih ada getahnya rasanya akan jadi pahit dan kesat gak enak pokoknya mah tapi tenang emak udah punya cara untuk menghilangkan getahnya yakni pakai kapur sirih ini buat dicampur ya ke dalam air oh iya kapur sirih juga bisa membuat keripik jadi lebih renyah loh sekarang tambahkan garam sebanyak 3 sendok aduk sampai larut ya kegunaannya untuk merendam merendam kulit pisang pohon pisang agar tidak pahit dan kesat jadi harus kita rendam dulu semuanya kita rendam selama satu hari satu malam biar kesatnya hilang tadaaa waktunya telah tiba kulit pohon pisangnya udah rendam pakai air kapur selama 24 jam tuh hasilnya seperti ini kapur dan garam yang terlihat ke permukaan air itu membawa sisa-sisa getah dan rasa pahit pada irisan pelepah pisang setelah ini cuci lagi sampai bersih sampai sisa kapur sirih dan garamnya hilang tapi cuci nya pelan-pelan ya supaya irisannya tidak hancur karena tipis sekali setelah ditiriskan langsung emak balurin ke tepung kayak gini lukuk 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 supaya gak terlalu menggumpal ciknya emak balurin tepungnya mah cuma sekali aja tapi dijamin hasilnya teh bakal renyah sekarang goreng dengan minyak yang banyak ya nah ini begini nih jadinya setelah digoreng kelihatannya crispy ya bismillahirrahmanirrahim 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 saya coba ini saya belum pernah coba ini geduk banget gurih enak rasanya kenapa rasanya sedikit mirip jamur jamur crispy ya suaranya kriuk banget men kalau makan camilan yang garing begini teh emang gak bisa berhenti apalagi kalau bunyi kriuknya sampai kedengeran makin lahap ui makannya sadayana begitu juga enggak gampang kan resep mak sokwe dicoba terus hasilnya difoto kirim ke akun sosial media emang hehehe ditunggu ya selamat mencoba sadayana siapa yang hobinya makan telur sama aja dengan emang dong mau dibikin camilan atau lauk emang juga suka semuanya kali ini emang mau masak olahan telur yang gampang dibuat tapi rasanya dijamin enak namanya telur kikil balado telurnya aja udah enak ditambah lagi sama kikil raus pisan sadayana telurnya yang sudah direbus dan sekarang kita akan menggorengnya telurnya yang saya goreng goreng telur yang udah direbus teh emang suka bikin minyaknya nyiprat-nyiprat ui tips dari emang masukkan telur rebusnya saat minyaknya udah panas ya sekarang emang mau iris kikilnya kecil-kecil disesuaikan selera aja ya sadayana sekarang kita tinggal menumbuk bumbunya bumbu yang emang gunakan sangat sederhana ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai rawit bumbunya kita tumbuk sampai halus seperti ini terus bumbunya sudah mulai halus langsung kita goreng saja bumbunya ya kita masukkan bumbunya biar makin wangi mau tambahin daun salam serai dan lengkuas aduk-aduk sampai bumbunya matang ya lalu kita masukkan kikil penyedap rasanya jangan lupa atuh kalau gak pakai penyedap rasa kurang nampol terakhir masukkan telur yang tadi udah magoreng supaya ada rasa manis jangan lupa tambahkan sedikit kecap manis oh iya kalau sadayana gak suka kikil bisa kok diganti dengan udang atau bahan lainnya ini dia telur kikil badulnya sudah jadi gimana sadayana pasti kabita ya pengen cicipin resep buatan emang ini silahkan dicoba praktekin resep ini atur dijamin bikin emang selamat menikmati